Salam jumpa kembali teman tante, gimana kabarnya? Tante doakan semoga sehat selalu ya. Film kali ini yang berjudul Dominion, Prequel of the Exorcist akan mengisahkan tentang situs penggalian yang di dalamnya mengintai suatu kegelapan yang jahat. Yuk langsung saja kita saksikan bersama alur ceritanya, selamat menonton dan terima kasih. Bermula pada tahun 1944 saat tentara Jerman menduduki sebuah desa kecil di Belanda. Saat itu si komandan bernama Castle menuduh warga desa bertanggung jawab atas kematian salah satu anak buahnya. Dia lalu memerintahkan seorang pastor bernama Lancaster Merrin untuk memberikan 10 nama padanya atau dia akan membunuh semua warga desa. Pastor Merrin bersikuku bahwa tidak ada satupun warga yang terlibat dalam hal itu. Namun Castle tidak terima, dia menembak secara acak seorang gadis. Merrin yang melihat itu tentu saja kaget dan akhirnya terpaksa memilih 10 orang untuk ditembak oleh Castle. Cerita lalu maju ke 3 tahun sesudahnya, tepatnya tahun 1947 di Derati, salah satu provinsi negara Kenya. Di mana di tempat itu sedang dilakukan penggalian sebuah situs arkeologis gereja yang berasal dari abad kelima. Seorang pastor bernama Francis diutus ke tempat itu dalam sebuah misi misionaris. Mayor Grenville yang bertanggung jawab terhadap keamanan situs penggalian lalu memperkenalkannya pada Merrin yang sudah lebih dulu berada di sana. Merrin berada di tempat itu tepatnya sebagai arkeolog, bukan lagi seorang pastor, karena sejak kejadian 3 tahun lalu keimanannya sedikit terguncang. Setelah perkenalan singkat itu, mereka lanjut ke area penggalian ditemani oleh seorang penerjemah bernama Cuma. Yang sepanjang perjalanan menjelaskan pada Francis tentang kebiasaan dan adat istiadat penduduk setempat. Termasuk kebiasaan ritual pengorbanan hewan yang dilakukan setiap menjelang kelahiran anak kepala suku. Kebetulan, Sebi Tuana, si kepala suku, istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Begitu sampai, Merrin memperkenalkan Francis pada Rachel, seorang dokter yang bertugas. Dan juga pada pria bernama Emekui yang memfasilitasi tempat tinggal mereka selama berada di tempat itu. Setelahnya, mereka menuju ke area penggalian dan agak sedikit kaget saat menemukan struktur bebatuan gereja yang tampaknya masih kokoh. Padahal gereja itu dibangun di abad kelima. Bisa jadi, gereja itu langsung dipendam begitu selesai dibangun. Merrin segera meminta Cuma mengatur para pekerja agar lebih cepat melakukan penggaliannya. Tak lama, tampak pria muda bernama Cece yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Cece ini seorang outcast teman tante alias dikucilkan oleh warga sekitar karena cacat di tubuhnya dianggap membawa kutukan. Tapi, tidak buat Merrin dan Rachel yang tahu bahwa itu adalah sebuah penyakit tulang yang kemungkinan bisa diobati. Jadi, selama ini sambil melakukan penggalian, mereka juga mencoba mendekati Cece untuk membantunya. Suatu malam, Merrin menemukan Cece terkapar di pinggir jalan dengan luka memenuhi sekujur tubuhnya. Merrin pun segera membawanya ke tempat Rachel untuk diberikan pertolongan. Rachel bilang kalau dia akan memanggil temannya, seorang dokter tulang dari Nairobi untuk membantu mengobati struktur kaki Cece. Di malam itu, Merrin juga bermimpi aneh. Dia bermimpi tentang sosok tanpa wajah. Sosok wanita dengan telapak tangan berlubang seperti habis dipaku dan juga sosok berwajah iblis. Esok paginya, Merrin, Francis dan juga Cuma dengan antusias memeriksa situs gereja yang pintu masuknya sudah selesai digaling. Arsitektur gereja itu ternyata masih sangat bagus, tapi yang mengherankan adalah mengapa gereja itu langsung dikuburkan pada saat selesai dibangun. Mereka lalu melihat sebuah makam atau sarkofagus yang berada di ujung ruangan. Dan setelah memeriksanya, Merrin yang yakin ada ruangan tersembunyi di bawah makam segera meminta agar menggeser makam itu. Rupanya betul, di bawah makam itu tersembunyi sebuah tempat rahasia. Yang mengagetkan adalah sebuah patung lucifer dan meja kurban bernoda darah ditemukan di tempat itu. Menandakan kemungkinan tempat itu dipakai untuk memuja si iblis lucifer. Dan mungkin itulah mengapa sebuah gereja dibangun di atasnya untuk menetralisir hawa jahat yang berada di tempat itu. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kelompok sebituana yang meminta mereka agar berhenti melakukan penggalian karena ada sesuatu yang jahat di tempat itu. Keesokannya, satu detas sementen tarah didatangkan untuk menjaga gereja itu, menjaga pencurian artefak-artefak berharga yang ada di dalamnya. Tapi sepertinya itu adalah keputusan yang salah, karena dua tentara yang ditugaskan untuk menjaga malah diam-diam masuk ke gereja dengan niat untuk mencuri. Pada saat yang sama, istri sebituana si kepala suku melahirkan bayi yang sudah membusuk dikerubuti oleh belatung. Hal ini dianggap sebuah petanda oleh mereka bahwa sesuatu yang jahat telah lahir ke dunia. Kembali kedua tentara tadi, yang begitu masuk ke dalam gereja, langsung mencoba untuk mengambil batu-batu berharga yang menghiasi meja altar. Dan pagi harinya, mereka pun ditemukan telah meninggal dengan kondisi yang menggenaskan. Mayor Grenville yang melihat itu tentu saja sangat marah, mengira kelompok sebituanalah yang melakukan hal itu. Padahal, Merin sudah bilang bahwa sebituana tidak mungkin melakukan itu, apalagi mereka menemukan ceceran batu berharga di sekitar jasad dua tentara itu. Bisa jadi, mereka dibunuh oleh pencuri. Tak lama, salah satu anggota kelompok sebituana bernama Jomo datang dan bilang bahwa dia adalah saksi mata. Dia melihat salah satu tentara membunuh temannya yang mencoba mencuri dan setelahnya menghabisi dirinya sendiri. Tapi, Mayor Grenville menolak untuk percaya dan tetap menganggap semua ini adalah perbuatan sebituana. Akibatnya, hal yang paling ditakutkan Merin terulang kembali. Grenville memaksa sebituana untuk mengaku dan karena tidak berhasil, dia menembak secara acak salah satu anggota kelompoknya. Merin yang melihat itu tentu saja sangat marah dan spontan memukul Grenville untuk menyadarkannya. Setelah kejadian itu, Francis mencoba menghibur Merin yang terlihat galau. Dia berusaha meyakinkan bahwa kekuatan iman akan membuat setiap orang mampu bertahan terhadap setiap kejahatan. Tapi, Merin sudah muak dengan semua itu. Dia tak mau mendengar lebih banyak lagi. Keesokannya, Francis kaget melihat tiba-tiba kelasnya dipenuhi oleh anak-anak yang biasanya cuma ada dua orang anak di situ. Francis tentu saja senang mengira sudah semakin banyak warga lokal yang mengizinkan anaknya bersekolah. Tapi, yang sesungguhnya adalah anak-anak itu datang sendiri ke sana karena takut akan bernasib sama seperti warga yang ditembak oleh Grenville kemarin. Mendadak, Jomo datang menghanjar Francis dan juga para murid. Saat Merin datang, semua sudah terlambat. Jomo telah ditembak oleh tentara dan semua anak yang berada di situ sudah tewas dibunuh oleh Jomo. Kelihatannya, Jomo tidak ingin anak-anak itu dipengaruhi oleh mereka. Untungnya, Francis selamat meskipun hatinya hancur melihat semua yang menimpa anak-anak itu. Beberapa hari kemudian, Rachel dikagetkan dengan kondisi Ceceh yang membaik dengan drastis. Semua luka di tubuhnya sembuh dan struktur tulangnya juga terlihat membaik. Dia pun segera bergegas mencari Merin untuk mengabarkan hal ini. Meninggalkan Ceceh berdua saja dengan Francis. Francis selalu mendekati Ceceh, mendoakannya agar semakin cepat sehat. Tapi, mendadak Ceceh terbangun dan melempar kalung salib milik Francis hingga pecah. Dan, Francis yang melihat itu otomatis jadi kaget, bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi, saat melihat bekas luka berbentuk salib di wajah Ceceh, Francis tahu ada yang tidak beres. Sepertinya ada iblis yang merasuki Ceceh. Tak lama, Rachel dan Merin kembali. Francis pun menceritakan semua yang baru saja terjadi dan menyarankan agar Ceceh segera dibaptis. Yang mana, ternyata Ceceh sendiri juga setuju untuk dibaptis dengan syarat pembaptisan itu dilakukan di gereja tempat penggalian. Tanpa buang waktu, Francis dan Rachel segera membawa Ceceh ke gereja itu. Tapi, saat akan dibaptis, mendadak mata Ceceh memerah dan jatuh tak sadarkan diri. Francis tahu, dia harus cepat menyelesaikan pembaptisan tersebut dan menyuruh Rachel agar membantunya. Mendadak. Ceceh yang sudah kerasukan lalu bilang kalau dia sudah memperingatkan Francis dan langsung mencekiknya. Tapi, tiba-tiba Ceceh mengalami kejang, sehingga Francis menggunakan momen itu untuk pergi mengambil buku ritual pengusiran iblis yang disimpannya. Yang bikin heran, kenapa dia pergi sendiri ya? Kenapa gak ajak Rachel? Dan juga kok si Rachel berani ya ditinggal sendiri? Francis yang bertemu Merin di luar gereja langsung bilang kalau iblis itu nyata dan dia akan pergi mengambil buku ritual pengusiran. Dan, sementara itu di dalam gereja, Ceceh secara ajaib berubah fisiknya sambil bilang kalau dia adalah kesempurnaan. Dan, sebuah gempa pun langsung menutup pintu masuk ke dalam gereja itu. Esok paginya, Francis ditemukan dalam kondisi terikat di bebatuan dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Francis yang tahu bahwa dia sedang sekarat, meminta Merin untuk menolong Ceceh yang dirasuki oleh iblis. Tanpa buang waktu, Merin pun segera menuju ke gereja. Dimana, pada saat dia tiba, batu yang menutup pintunya mendadak terbuka. Seakan-akan mengundang Merin untuk masuk ke dalam. Begitu masuk, Merin langsung menghampiri Rachel yang terduduk di pinggiran, mencoba untuk menyandarkannya. Tiba-tiba, si iblis muncul. Merin pun segera menyuruh Rachel untuk pergi dari tempat itu. Dan, Si iblis lalu mencoba menyesatkan Merin dengan berkata bahwa keimanannya tak membawa kebaikan, hanya menimbulkan rasa bersalah yang merusak jiwanya. Sedangkan dia bisa memberi Merin kebebasan, menghilangkan semua rasa bersalahnya. Yang perlu Merin lakukan hanyalah tunduk padanya. Mendengar itu, Merin pun segera pergi dari tempat itu untuk mengambil buku pengusiran iblis. Merin lalu mempersiapkan semua atributnya, mulai dari jubah pastor yang sudah lama tak dipakainya, kalung salib dan juga buku pengusiran iblis miliknya. Setelahnya, Merin pun segera kembali untuk menghadapi si iblis yang sudah menunggunya. Tanpa buang waktu, Merin membacakan ayat suci dan menyeperatkan air suci yang membuat iblis itu marah. Tapi, Merin tidak menyerah, dia terus membacakan ayat suci. Si iblis pun mencoba merayu Merin dengan menawarkan apakah dia mau kembali ketiga tahun lalu, ke saat-saat yang paling menggoyakkan imannya dan merubah segalanya. Dimana, dia dapat menghentikan Kessel membunuh 10 orang itu dan beralih menembaknya. Akan tetapi, situasi malah semakin memburuk, bukan hanya 10 orang yang tewas, malahan semua yang ada di tempat itu. Pada intinya, semua malah menjadi semakin berantakan. Dengan kata lain, kita gak boleh percaya sama ajakan iblis ya, teman tante. Kembali ke Merin yang berhasil sadar dari ilusi yang dibuat oleh si iblis dan kembali membacakan ayat-ayat suci. Si iblis yang masih belum mau menyerah memuntahkan serangga beracun ke arah Merin. Tapi, Merin terus dan terus membacakan doa, sampai akhirnya si iblis berhasil dikalahkan. Film pun berakhir dengan pastor Francis yang dimakamkan di tempat itu. Sementara, cece yang sudah kembali sehat menetap di klinik untuk membantu Rachel. Lalu, bagaimana dengan Merin? Dia memutuskan kembali ke Roma untuk kembali mengabdikan diri menjadi seorang pastor. Kalau menurut tante, ini semacam ujian kali ya buat Merin yang keimanannya goyah dan diberikan ujian untuk menyegarkan kembali imannya. Demikianlah akhir film Dominion Prequel of the Exorcist ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.